Intro Salam Bapak Ibu Saudara Saudara Sidang Jemaat Dari berkat Tuhan Tadi telah dibacakan Oleh perwakilan keluarga Dari ulangan pasal 28 Ayat 1 sampai 6 Kenapa saya pilih tentang berkat? Karena dalam kehidupan orang-orang percaya Orang-orang beriman Pasti tujuan beriman Lepas dulu masalah keselamatan Tapi yang berbicara tentang berkat secara duniawi Pertama yang diinginkan pasti ingin sehat Orang akan mengatakan diri diberkati Kewini merigas, sehat, diberkati Yang kedua Selalu sukses dan tidak pernah gagal dalam hidupnya Makanya muncul teologi sukses Orang yang gagal baru iya banyak dosanya Tapi bagi kita Itu anggapan Bagaimana orang yang sehat Memiliki kaya dan memiliki harta benda Jabatan iya adalah orang yang diberkati Itu pemikiran kita Memahami Tuhan Padahal Bapak Ibu Saudara Sesuatu yang diberkati adalah orang yang mampu menghadapi tantangan hidup Kita belajar dengan bangsa Israel Karena berkata dijanjikan Tuhan yang diberikan oleh Yahweh kepada mereka Bukan berarti mereka tidak menghadapi tantangan hidup Empat puluh tahun mereka mengembara di Padanggurun Dengan banyak cobaan yang harus dihadapi Tidak mudah Tetapi mereka melaluinya dengan pimpinan Tuhan Dengan penyertaan Tuhan Dan mereka menyerahkan apa yang mereka hadapi kepada Tuhan Sehingga mereka menikmati Dan merasakan berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudara yang diberkati Bangsa Israel Dalam perjalanan Pengembaraan di Padanggurun Allah memberikan janji kepada mereka Jika engkau baik-baik Mendengarkan suara Tuhan Allah Dan melakukan dengan setia Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu Pada hari ini Maka Tuhan Allahmu akan Mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi Itu tertanam dalam benak Dalam pikiran, dalam jiwa, dalam hati bangsa Yang mempercayai Tuhan Pada hari ini Jika engkau mengikuti perintahku Maka engkau akanku berkati Itu dulu yang harus kita pegang Dalam hidup ini Sumber segala berkati adalah Tuhan Terbukti Dalam kehidupan kita Setiap kita bekerja dan segala sesuatunya Kita mengakui Pemberian Tuhan Dan Bapak Ibu Saudara Berkan itu datang ketika kita sungguh-sungguh setia Kepada Tuhan Mengandalkan Tuhan yang merasakan Bahwa Allah ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang diberkat Tuhan Dalam kembali dalam perjalanan ini Allah juga katakan oleh Musa Segala berkat ini Akan datang kepadamu Dan menjadi bagian Garis bawah Berkat itu datang dan diberikan Apabila kita sungguh setia Tak apatuh dan mendengarkan Suara Tuhan Dan sekali lagi berkat itu tidak datang dengan mudah Ia hanya didapat melalui orang-orang yang sungguh-sungguh setia Pertuhan Dan mengandalkan Tuhan Jangan pernah berpikir iman instan Bangsa Israel mengembara 40 tahun Menuju tanah-tanahan Dan banyak tantangan Ketika mereka melewati tantangan itu Baru mereka merasakan sungguh Janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan mereka Jadi Bapak Ibu yang diberkat Tuhan Kita diajar Untuk sungguh-sungguh Setia tak ada percaya Pada janji Tuhan Tidak mudah kita melihat kesuksesan Tapi sekali lagi orang yang rendah hati Orang yang percaya kepada Tuhan Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan berhasil Kesehatan hidupnya Amin Jadi berkat itu ada dalam kehidupan orang yang percaya dan akan terjadi perubahan Kalau sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Itu yang harus kita pegang Jangan melihat hari ini peneritaan dalam menguntuk Tuhan Orang yang menderita hari ini Tidak pernah sampai tanah perjanjian Orang yang suka berpuluh Kesah dalam hidupnya Tidak akan pernah sampai tanah perjanjian Tapi orang yang optimis Orang yang yakin Orang yang setia dengan janji Tuhan Maka ia akan Sampai titik Berkat yang dijanjikan Tuhan Mari Ketika kita merasakan berkat itu Maka kita akan bersyukur Seperti dilakukan medanusin Kita bersama dengan anak menantu Suku luar biasa Bawah Ibu Jangan melihat keberhasilan orang Hanya melihat keberhasilan Tapi lihatlah bagaimana ia mempertahankan hidup Dan bagaimana kesetiaannya dalam iman dan kepercayaannya Tuhan Yesus memberkati keluarga ini Dan memberkati kita sekalian Berkat itu akan mengalir bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Amin Terima kasih telah menonton